Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan peternak Indonesia Ini adalah pertumbuhan Bebek Peking Usia 12 hari Kita lihat Pertumbuhan lumayan seragam Ada beberapa yang Stunting Hanya Kurang dari 5 ekor Pematian hari ini Pematian masih 0 Tidak ada kematian Kondisi kandang Sudah dilebarkan Jadi untuk di awal Untuk 100 ekor itu cukup dengan Kandang 1x2 Dengan pemanas Bola lampu itu 75 watt Dan satunya lagi 45 watt Kalau malam ditutup agar udara hangat Agar udara tetap hangat Di dalam kandang Kalau udara dingin itu mempengaruhi Kesehatan Ode-ode yang masih Lentan Yang masih kecil Tapi kalau sekarang sudah tidak Memerlukan pemanas lagi di siang hari Cukup dengan malam Atau pada kondisi hujan Untuk pakan Sampai list 1-15 hari Kita menggunakan pakan pabrikan Pur, BR1 Atau Sreya Atau Sinta Yang bagus lah Yang kira-kira sesuai dengan kondisi Keuangan kita masing-masing Selanjutnya dari 15 hari sampai panen Itu bisa menggunakan pakan alternatif Seperti dedak dicampur dengan gilingan ikan Atau dedak dicampur dengan keong Atau dedak dicampur dengan konsentran Atau dedak dicampur dengan usus yang direbus Kemudian digiling Itu menjadi pilihan Dan cara pemberian pakan Cara pemberian pakan untuk Bebek pedaging ini Yaitu minimal 4 kali sehari Atau di dalam wadah makan Ini tidak pernah kosong Atau tersedia Tersedia terus Jadi pemberian pakannya itu Pagi, siang, sore, dan malam hari Jadi minimal 4 kali Lebih bagus itu 5-6 kali Agar pertumbuhan bagus Agar pertumbuhan maksimal Biasanya di umur 1 bulan Dengan pemberian pakan maksimal Bisa mencapai bobot 1 up 1-1, 1-2 Dan di umusia 45 hari Itu tembus 1,5 kg Alhamdulillah untuk harga sekarang lumayan bagus Pertama menjelang bulan puasa Jadi harga cukup tinggi 30-35 ribu per kilogram Jadi kalau satu ekornya itu 1,5 Berarti di harga 30-45 sampai 55 ribu per ekor Sedangkan modal kita untuk per ekornya itu Sampai panen sekitar 25-30 ribu Jadi ada selisih 5-15 ribu per ekor Nah ini usaha pembesaran bebek ini Sangat potensial sekali Karena belum banyak untuk di wilayah kita Sekayu masih menyiasin yang memelihara bebek pedaging secara kontinu Atau terus menerus Tanpa putus Jadi biasanya ini musiman Jadi ada peternak kemudian panen habis Ada masuk lagi bibit panen habis Jadi kita berusaha untuk membangun sebuah kerjasama Semacam kemitraan lah Tetapi tidak seperti kemitraan broiler yang sudah mempunyai modal besar Jadi kemitraan disini dimaksud adalah Kita menyediakan bibit Tapi masih beli Bukan disediakan cuma-cuma ya Jadi kita menjual bibit Panennya kita tampung lagi Insya Allah harganya harga pasar Bahkan lebih tinggi dari harga pasar Karena kendala peternak Karena kami juga peternak Hanya beberapa tahun belakangan Kita agak ngerem sedikit Karena ada kegiatan lain Selama ini kita peternak Jadi kita paling paham Kalau ketika kita panen Maka Biasanya saat panen itu Susah untuk menjual Panenan sekaligus Atau menjual panenan Dalam jumlah banyak Atau Ketika kita panen Karena agak susah jual Maka dibeli orang harganya murah Dan lain sebagainya Nah untuk itulah kami mengatasi Permasalahan peternak itu Ya dengan cara Menampung hasil panen Dari kawan-kawan peternak Dengan harga yang wajar Dengan harga yang pantas Dan insya Allah saling menguntungkan Saya bibitnya dibeli Dan ketersediaan stok saya Ada dari kawan-kawan peternak Dan kawan-kawan peternak Fokus di pembesaran Untuk penjualan Sudah ada yang mengendel Untuk kawan-kawan yang berminat Untuk pembelian DOD Bibin Silakan ke Whatsapp kami Atau melalui Facebook Chandra ini Di nomor Whatsapp 0821-8202-3349 Salam ternak Salam sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh